Pak Capa, Pak Denny, dari perang sendiri belum ada omongan kita mau main gimana. Nah, tapi para teman-teman sudah membuat statement sendiri bahwa itu makanya langsung saya adepin. Karena saya terbiasa menghadapi sporter. Jadi, kalau belum ada statement dari pemilik, tenang aja dulu. Saya juga mantan pemain, jadi saya tahu apa peluang sporter. Sembari kita juga melihat apa nih yang akan kita bikin. Jadi, bersabar dulu. Jangan, jangan. Iya, akhirnya kan. Ini gini-gini, gini kan bola panas. Tapi kan semua harus didengar dari sang pemilik, dari para pengurusan. Nah, kalau belum ada COVID kan oke, saya datang sini, sporter datang sini. Itu. Sekarang protokol atau semua yang ada, nanti kita malah blunder. Nah, nanti kita tampung dari teman-teman Vulcano yang ingin masih bermain di sini. Ini sebagai kesempatan pemain-pemain. Nah, tapi dari Vulcano. Nah, ini masih tahap kita mencari pemain dulu, masih fokus di sini. Oh, nggak bisa dong. Saya sebagai pemain, ini klub punya daerah sini, punya sejarah sini. Cuman kan kita juga harus pelan-pelan. Kita sebelum seleksi ke luar daerah, kita memprioritaskan daerah sini dulu, yang pertama. Sebelum kita ke daerah lain. Kalau di Jakarta itu memang sudah, apa, kombesnya dari para pemilik. Jadi dekat untuk menyeleksi pemain. Nah, kalau untuk ke daerah, contoh, kita akan ke Jawa Barat. Jadi, saya harus soan dulu ke yang pertama. Jadi, nanti pulang, saya bisa bicara sama direksi. Kalau masukkan dari para sporter yang ada di Jawa Barat, inginnya Rans ini tetap bermain di sini. Jadi, hal itu hal yang bisa dibicarakan. Begitu. Kalau saya manajer bukan pemain, saya nggak tahu soal begini. Cuma, ini saya tahu. Manajer pemain. Sip. Mantul. Pokoknya dukung terus. Bapaskan dia. Gaskan dia. Gaskan dia. Gaskan dia. Gaskan dia. Gaskan dia. Oke, dia ada. Berapa nih?